Jika beliau itu pernah suatu waktu keluar dari rumahnya Beliau melihat soal dan sahabat itu berkumpul-kumpul berkelompok-kelompok Mereka sedang berdiskusi dan membicarakan terkait dengan para nabi-nabi yang sebelumnya Di antara mereka yang mengatakan Nabi Adolf, Mali Bukang, Mali Bukang, Mali Bukang, Mali Bukang Mali Bukang, Mali Bukang, Mali Bukang, Mali Bukang, Mali Bukang, Mali Bukang, Mali Bukang Semuanya Jika beliau itu keluar dari rumahnya Lalu dia berkata bersama mereka apa yang sedang kautan yang berbeda Ya Rasulullah kami sedang memperkincangkan terkait dengan Nabi dan Rasul Terkait dengan keutamaan Nabi dan Rasul Terkait dengan siapa yang lebih baik yang terlambat Apa jawabat Nabi Muhammad Dengan bersahajannya dia katakan benar apa yang ada yang sampaikan Benar apa yang kalian katakan Benar apa yang kait kalian ungkap Tapi dengarlah kata-kata itu Adam dan semua para Nabi Semua para Rasul Nanti di hari kiamat Mereka semua berada di bawah bendera Nabi Muhammad Aku ini adalah pengimpin daripada semua manusia yang lalu maupun manusia yang akan datang semua Aku impinnya adalah aku Aku tidak pasang beradaan Kalian itu walaupun umat yang paling lemah Walaupun umat yang paling pendek umurnya Walaupun umat yang paling sedikit amannya Tapi kalian adalah umat yang paling aku banggakan Dan antara umat umat yang lainnya Nabi menyindir sedikit Kok bisa-bisanya mereka lebih bangga kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul lainnya Para Nabi dan Rasul semuanya Mereka itu merasa bangga dengan Nabi Muhammad Dan berkata-kata itu Tidak berkata Nabi Muhammad Tapi beliau kalahkan Antul hadim Kalian itu ada tempat-tempat Di antara umat umat yang lainnya Kalian dengan Allah Kenapa? Karena Nabi Muhammad cinta ke kita Nabi Muhammad berlindung ke kita Nabi Muhammad Kita ini segala kalanya untuk Nabi Muhammad Dr. Nabi Muhammad tidak pernah beresenyum Nabi Muhammad tidak pernah menangis Nabi Muhammad sudah pernah berharap dan berdoakan oleh itu tidak Bahkan subhanallah Di saat-saat orang-saat bernaut Yang diingatnya itu adalah kualiatnya Yang diingatnya adalah mereka-mereka dicintainya Tapi khusus mereka sama dia Yang diingatnya adalah kita Sehingga tak kalau dia itu dicapur Sehingga dia katakan Ah ya Israel Aduh wahai Israel ternyata sakit Nyawa kamu cangut sakit Terlihat sebab Nyawamu ini sudah kami ringankan sampai Belak ke satu bakat beribu-ribu ringan Daripada mereka-mereka yang lainnya Di saat itu ketika dia masih merenung Dan beliau merenung dan merasa sakit Teringat kita, kita semua terlihat Kalau begitu koma tujuan orang satunya Beliau lebih parah Aku katanya dua angkat Tidak meminta kata Israel Dia angkat alanya Ada dua dua ayat Di saat-saat Di ayat yang pertama Merasa yang begini Ya Allah Jadikanlah separuh daripada Raksa sakit yang akan didelahatkan oleh Ombakku semuanya Biarkan aku yang nabungi Ada di ayat yang lain Yang katakan Ya Allah Jadikanlah semua rasa sakit Yang akan dirasakan oleh Ombakku Dan aku yang merasakannya Terima kasih kerana menonton!